Intro Buya Yahya menjawab Baik kemudian pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhumus salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya haram tidak kalau memaklari tanah Padahal yang punya tidak minta dimaklari Dan akhirnya maklar itu minta fee dari hasil jual tanah tersebut kepada penjual tanah Maklar itu boleh-boleh saja Sebab maklar tidak lain adalah orang memberikan pertolongan kepada pembeli dan penjual Kadang pembeli di sana dan penjual di sana Tidak bisa bertemu jauh tempatnya Tapi kadang saya dengar orang yang di sana Saya dengar berita orang yang di sana Ini membutuhkan saya sambungkan Sah-sah saja memberikan pertolongan Iya kan Pembeli di Jakarta penjual ada di Jawa Timur Saya baru dari Jawa Timur ada orang yang mau jual mobil Di Jakarta ada orang yang mau beli mobil Saya temukan oke Ya bagus hal semikian ini Tapi tidak boleh saya matok masuk dalam wilayah harga Sehingga wajib beri saya 2,5% Hei maklar Pahalamu gede kalau anda benar Tapi kadang-kadang ngasih tau tak nuntut Mana catah saya 5% Duh apaan Uang dengar Macam-macam Tidak ada itu Maklar adalah bagus karena dia mempertemukan orang yang membutuhkan Dan orang yang membutuhkan Orang yang memerlukan dan memerlukan Jadi bagus maklar Tapi ingat Kalaupun anda dikasih Alhamdulillah Kalau tidak anda mendapatkan pahala dari Allah Tapi anda tidak boleh mematok Cuma maklar bisa saja Masuk dalam wilayah harga Tapi tidak begitu caranya Begini akan saya carikan pembeli Nanti saya dapat berapa persen Itu boleh sah saja Berarti itu jual jasa Jual jasa ada kesepakatan dari awal Kalau tidak ada kesepakatan Tiba-tiba langsung nodong begitu Nah inilah yang menjadikan tidak berkah Ada pengelar maklar yang berkah hidupnya menjadi kaya rada Ada pengelar nyungsip terus Karena dia suka dolim Gara-gara ngasih tau Langsung nonjok Mana Jatah saya dong 2,5% Tidak ada Masuk mahkamah pun juga tidak bisa seharusnya Seperti itu Jadi Kalau anda jika kelar Penyambung antara penjual dan pembeli Adalah pekerjaan yang baik Adapun jatah anda adalah Jika diberi Alhamdulillah Jika tidak Maka anda mendapatkan pahala dari Allah Walaupun anda ingin Maka anda harus Ada kesepakatan Dan setelah kesepakatan itu pun Harus jelas Orang itu adalah Anda yang membawa Jangan mengklaim Kamu yang ngasih tau saya kan tadi Ngasih tau saja Belum pasti Harus membawa Dijelaskan begini Seperti itu ya Jadi harus hati-hati Maka kelar adalah pekerjaan yang baik Tapi tidak boleh mengambil Harta dari orang lain Kecuali ada kesepakatan sebelumnya Kesepakatan harus diucapkan oleh sang penjual Ya nanti saya beri Kalau tidak pakai itu Tidak boleh anda menuntutnya Dan hasilnya adalah gratis Sebab kuaidahnya begini Siapapun Orang Dewasa Yang bekerja Kepada Orang yang sudah dewasa Jika tidak ada akat Maka hukumnya gratis Kalau saya jadi tukang beca Tukang ojek Lalu saya terbang Naik bang Kok ada akat Akat dulu Maka Tadi saya suruh naik Bayar dong Kan ngerti di ojek Ojek yang baik juga banyak Kok yang gratisin Selagi tidak ada akat Gratis Mestinya kan begitu Karena apa Akat itulah yang menjadikan sebab perselisian Kalau tidak Mesti dua ribu Dibilang tiga ribu Anda ngedongkol Ya tidak Salahnya sendiri Anda tidak pakai akat Ung santri kok Makanya Kalau anda ingin nambah Nambah Makanya saya tetap punya prinsip Kalau angkat-angkat barang Dan sebagainya Stasiun dan sebagainya Saya ingat berapa Berapa Dari sini sampai sana Terserah dia ngomong Saya tawar Kalau mau nambah nanti Dua puluh ribu Oke Terserah nanti ngasih lima puluh ribu Lima puluh ribu Bapanya beda Yang penting akat dulu Coba anda Ditawar Nawat dua puluh ribu Dia sepakat Oke Anda ngasih lima puluh ribu Dengan senang hati Tapi kalau kebiasaan Di situ dua puluh ribu Tidak ada akat Tiba-tiba anda ditembak lima puluh ribu Coba Anda marah Ngedongkol Ya tidak Karena akat itu penting Menjaga hati Selesai Wallahu alam bisawab Selesai Ketika Tiba Dari sini Terima kasih.